ini tadi telur yang bisa berdiri katanya di daerah sini nih bisa berdiri jadi kita mau coba kalau misalnya enggak bisa berdiri berarti bukan orang baik oh my god enggak bisa sih enggak bisa aku gagal enggak bisa berarti nunggu kulminasi kayaknya wajib kita dirikan ini kayaknya telurnya senjata sama aku nih jadinya enggak bisa berdiri-diri dari tadi padahal abang itu bisa berdirikan tapi aku enggak bisa cuman kalau telurnya kita bawa balik ya bapaknya enggak nggak jadilah yaudahlah nanti kita coba nah ini ada ahlinya apa trik-triknya biar bisa berdiri Oh seimbangkan kenapa harus milih lokasi ini Pak Oh semua tempat bisa bapaknya langsung berdiri bisa kata bapaknya bapaknya semangat 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 ada beberapa bahasa ya Pak ya penjelasan dari pembuka tulis cua ini pemirsa ada dari Mandarin kayaknya Pak ya Mandarin Inggris dan Indonesia tentunya kayaknya bapak udah lah Pak kalau memang enggak bisa satu aja oke dah berarti ini berdiri hasil karya bapaknya Bapak siapa nama Pak Bapak Hamdi terima kasih Bapak Hamdi nah dah lah jangan dikenain lagi nanti susah berdirikannya yuk kita kesana nah pemirsa dibelakang kita ini ada lemari-lema lemari pula ada sudut pole-ole nah disini ada kayak miniatur-miniatur dari Tugu Katulistiwa biasa sih kalau pengunjung-pengunjung yang baru datang sini mungkin nampaknya luar datang langsung beli disini yuk kita lihat nih ada yang bisa muter Nah ya aku tengoknya nah kan cantik kan Tugunya bisa muter nih pemirsa cantik untuk hiasan di rumah itu atau untuk oleh-oleh orang yang tersayang jadi kayaknya kalau misalnya kesini enggak beli oleh-oleh dari sini kayaknya sayang sekali karena sekalian gitu nah di selain yang disemutar itu disini juga ada yang kecil-kecil dan dibuka juga nih lucu kan ini cocok untuk pajangan-pajangan di rumah nah selain Tugu Katulistiwa miniatur dari Tugu Tugu Katulistiwa ini di sini juga ada kaos juga kaos Tugu Katulistiwa oleh-oleh khas Pontianak jadi semuanya udah pakai lengkap nih pemirsa udah bisa lihat-lihat Tugu Katulistiwanya dan bisa lihat beli bukan lihat beli oleh-oleh dari Tugu Katulistiwa ini kita bisa melihat sejarah-sejarah yang ada tentang Tugu Katulistiwa di sebelah sini juga ada tentang ilmu pengetahuan alam di sini ada data bumi terus berapa kali bumi itu diameter equatorial bumi nah gitu jadi ini volume bumi luas permukaan bumi masa bumi juga ini kayak penting untuk anak-anak yang SMP SMA yang menambah pengetahuan mereka lah nah selain dari data bumi di sebelah sini juga ada banyak sekali gerhana-gerhana ada gerhana bulan terus gerhana matahari dan itu terjadi di Indonesia tadi ada dari Pulau Jawa juga walaupun itu sudah beberapa tahun yang lalu ya tapi itu menambah pengetahuan kita tentang bahwa di Indonesia pernah ada gerhana matahari total kalau kita yang lahir jaman sekarang kan kita nggak pernah tahu kalau kita nggak ketunggu jadi kita harus bangga kepada Tugu Katulistiwa yang sudah berdiri di Kalimantan Barat dan memberikan kebanggaan untuk kita dan memancing wisatawan lah karena kan di dunia hanya ada dua di Indonesia dan di Belanda gitu so jadi berbangga lah kita balik lagi di program petualangan Mak Itam penasaran hari ini mau ke mana ikutin